Turut hadir dalam acara tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI, Dr. Joko Ujianto, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati, Sikit Hartoko, Perwakilan Dinas Kooperasi dan UMKM, pelaku ikraf beberapa kepala desa tamu undangan. Pada acara yang bertemakan peningkatan kesiapan, akses fasilitas permodalan non-perbankan untuk pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Pati, bertujuan agar apa yang dihasilkan oleh pengusaha ekonomi kreatif di Pati ke depan memiliki peluang yang besar untuk masuk ke pasar. Agar betul-betul apa yang diciptakan nantinya bisa berpeluang menangkap pasar. Di sisi lain, Komisi 10 DPR RI sekarang baru menyelesaikan undang-undang mengenai badan ekonomi kreatif. Nah, sekarang ini yang menjadi bahasan yang cukup serius ada dua. Satu, kelembagaan dan akses permodalan. Ada dua. Anggota Komisi 10 DPR RI, Joko Ujianto berharap dengan ini, pihaknya akan mencoba menangkap aspirasi pergerak ekonomi kreatif dalam bidang permodalan, sehingga undang-undang yang masih digodok saat ini mendapat masukan yang positif dari penggerak ekonomi kreatif. Kaitannya, apa yang sebetulnya diputuhkan? Karena selama ini yang kita rasakan, ya walaupun PMKM sudah berusaha untuk undang-undang bagi pengusaha ekonomi kreatif, tapi tentunya mesti ada kekurangan dan kekurangan di sana sini. Dan ini baiklah kemasuk di Pati, tentunya merupakan kayu bersambut. Salah satu kendala dari ekonomi kreatif adalah permodalan, pemasaran, dan kreatifitas. Makanya ini sekali lagi kami menyebut baik acara dari ikraf, Pak Saul, hadapan kami dengan acara ini ikraf di pari lebih maju dan berkembang lari. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Sikit Hartoko mengatakan, dengan masuknya ikraf ini tentunya merupakan jawaban dalam hal permodalan, pemasaran, dan kreatifitas yang merupakan permasalahan pelaku ekonomi kreatif di Pati. Harapannya, dengan acara ini, ikraf di Pati lebih maju. Ekonomi kreatif merupakan mitra dari pasar destinasi wisata, entah itu kerajinan, kuliner, maupun perfilman. Lebih banget bisa datang ke Kabupaten Pati. Pertama, kita bukan hanya membahas akses permodalan, yang merupakan salah satu problem pengembangan usaha dari pelaku ekonomi kreatif. Tapi kita juga memberikan informasi berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman selalu sesuatu. Baikin akses ke pasar, akses bagaimana juga produk yang lebih kreatif, dan banyak bagi masyarakat yang berada di diri. Bagaimana tadi salam bidang? Masih kata? Pada kesempatan yang sama, Direktur Akses Non Perbankan Syaflah mengaku senang karena bisa datang ke bumi minatani. Sebab, kedatangannya di sini, nanti dia hanya membahas akses permodalan, yang merupakan salah satu problem pengembangan usaha ikraf saja. Tetapi, pihaknya juga ingin memberikan informasi. Kaitannya berbagai kegiatan ikraf yang bisa dimanfaatkan pemusaha ikraf di Pati, baik itu akses ke pasar ataupun produk yang update. Tim Liputan, Cahaya TV